Halo teman-teman, di video kali ini aku mau bikin tutorial intro youtube yang pernah aku pakai di video sebelumnya tapi sekarang aku udah punya intro baru jadi aplikasi yang aku pakai itu kain master nah disini langsung aja kita pilih aspek rasionya yang pertama yang 16 berbanding 9 itu untuk youtube terus kita masukin si gambar nah gambarnya aku download dari pinterest disana banyak banget gambar yang lucu sama estetik gitu tinggal kita cari aja sesuai kata kuncinya nah aku disini masukin 2 gambar terus durasinya juga bisa kita atur-atur aja mau berapa menit nah karena disini si gambarnya itu gak menuhin layar atau portrait gitu klik aja pen and zoom terus kita perbesar si gambarnya sampai gambarnya menuhin layar dan jangan lupa klik juga yang tanda sama dengan itu biar gambar yang di posisi awal sama posisi akhirnya itu sama terus lakuin juga hal yang sama ke gambar kedua nah jadi hasilnya tuh kayak gini terus disini aku tambahin transisi pakai yang putar ship selain transisi aku juga bakal tambahin efek yang pencampuran prisma atau prismatic dissolve gitu jadi nanti si gambarnya itu bakal kayak ada gelombangnya terus kayak ngeblur gitu selanjutnya aku tambahin teks disini aku mau tulis nama channel aku yaitu Yeni Ulan Sari bisa kita atur juga untuk ukurannya terus disini aku pakai font yang tulisan tangan cafe 20 for be happy kalau misalkan teman-teman belum punya bisa banget download aja langsung di kain masternya itu udah tersedia banyak banget kalau udah nemuin warnanya sesuai disini aku pakai animasi masuk yang pop terus untuk animasi keseluruhannya pakai yang memampatkan dan terakhir animasi keluarnya itu memudar kita juga bisa atur untuk durasi teksnya disini aku tuh pengennya si teks itu nanti hilang atau memudar bersamaan dengan transisi yang aku pakai terus dibawahnya aku bakal kasih deskripsi singkat tentang channel aku kayak gitu misalkan channel aku itu tentang budgeting jurnaling DIY dan lain sebagainya nah disini bisa banget kita tulis deskripsi singkat aja tentang channel kita untuk deskripsi singkatnya aku pakai font yang tulisan tangan yang indie flowernya terus disini aku juga ganti warnanya jadi coklat sebenernya itu bakal aku ganti lagi nanti jadi warna coklat bukan hitam terus aktifin juga yang warna latarnya pakai warna putih tapi yang transparan dan latar belakang lebar penuhnya juga diaktifin aku masukin dulu musiknya disini musik yang aku pakai yang udah tersedia aja di hp aku jangan lupa pakai animasi masuknya juga disini yang aku pakai itu huruf demi huruf biar kayak ketikan gitu untuk deskripsi singkat disini aku bakal pakai sound effect yaitu keyboard typing yang nomor 2 biar kayak ada suara ketikan gitu liah tau buah 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 pokoknya kita atur-atur aja durasi si tulisan sama sound efeknya biar seimbang karena suara si sound efeknya ini kecil jadi kita naikin aja volumenya ke 100 biar gak kalah sama musik latar kalau udah beres edit di gambar yang pertama kita sekarang pindah ke gambar yang kedua nah di gambar yang kedua ini aku pengen nambahin lonceng gitu disini pake stiker yang kursor yang pertama kita atur ukurannya biar gak terlalu besar atau gak terlalu kecil di layar terus tambahin juga animasi keluarnya aku pake yang geser ke kanan dan biar ada suara kayak klik kayak gitu aku tambahin sound efek yang mouse click nomor 2 atur juga posisinya biar si suara kliknya itu pas sama tangan yang pencet tombol pencet lonceng merah itu nah jadinya kayak gitu gimana gampang kan gak terlalu rumit cuma tinggal masukin yang transisi efek dan tulisan-tulisan lainnya udah gitu kita simpen filenya di yang resolusinya tinggi selamat menikmati